Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Bunda Wulan bagaimana kondisi teman-teman hari ini semoga tetap menjadi pejuang sehat kali ini Bunda mau bikin tutorial sate lilit biasanya sate lilit itu pakai tepung kan tapi kali ini Bunda pakai real food tonton lain video sampai habis ya jangan lupa subscribe like comment dan share apa saja bahannya daging yang dibuang lemaknya 500 gram kelapa parut setengah kelapa yang ukuran sedang ada singkong bawang parut 5 sendok merica bubuk 1 sendok teh pala seujung sendok teh lemon bawang putih 10 siung bawang merah 10 siung telur 2 butir korma 5 biji dan tentunya batang serai untuk lilitan dan satenya yuk kita mulai bismillahirrahmanirrahim pertama-tama kita masukkan bumbunya ya untuk di haluskan bawang putih bawang merah kemudian dihaluskan dulu lebih cepat halusnya bisa langsung dimasukkan telur dimasukkan telur untuk membantu menghaluskan bawang putih sama bawang merahnya setelah semua halus kemudian masukkan kurmanya jadi step by step ya supaya tercampur rata kurma sebagai pengganti gula nah kemudian masukkan dagingnya cari yang tanpa lemak karena satu untuk menghindari lemak yang berlebih dua untuk lebih sehat ya jadi tidak ada timbunan lemak setelah halus baru kita masukkan bahan yang lain apa biar tercampur disini jadi langsung dimasukkan kemudian di blend sebentar biar halus semua kemudian singkongnya merica kalah dan perasan lemon nanti cek rasa dulu ya misalkan kurang asinnya boleh ditambahkan lemon sebelum dililitkan ke batang nanti bisa dicampurkan di luar boleh ditambahkan daun bawang dan seledri tapi sebagian orang ada yang nggak suka jadi boleh di skip kali ini mau bunda tambahkan bawang pre dan seledri ya sampai tercampur rata cek rasa dulu ya teman-teman kalau dirasa sudah pas langsung kita bentuk tapi kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lemonnya nah misal ini ya saya rasakan ternyata kurang bisa ditambahkan lemon lagi sedikit nah seperti ini ya sudah tercampur rata kemudian tinggal dililitkan di batang serai seperti ini ya teman-teman nah dililitkan ke batang serainya nah seperti ini bisa membuat aroma sati lilitnya semakin enak nah seperti ini siapkan disini lakukan sampai habis panaskan kukusan kita kukus dulu setelah panas kita masukkan jadi 20 ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau bikin seperempat saja bisa jadi 10 nah seperti ini ya kita kukus cukup 12 tusuk sati lilit jadi kita kukus dulu selama 45 menit baru nanti kita panggang setelah 45 menit sati lilit insya Allah sudah matang siapkan panggangan untuk memanggang panggangan yang anti lengket ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim nah setelah masak kita matikan ya kita pindah panggang di sebelah jadi seperti ini nah supaya muncul aromanya saja karena ini sudah masak jadi lebih enak ada aroma panggangnya tunggu beberapa saat sampai dia berwarna kecoklatan nah seperti ini sudah matang baru kita angkat tadaaa sati lilit sudah jadi Masya Allah ini dimakan dengan nasi jagung hangat sama sayur yang lain sangat nikmat bahunya hmm bau serai nya harum jadi tidak ada alasan bikin lauk dengan tepung kita bisa berkreasi untuk makan sehat jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tahu video video Bunda selanjutnya Insya Allah Bunda akan memberikan resep resep praktis dan semua real food semoga yang di luar sana yang sedang sakit tetap bersemangat untuk menjadi pejuang sehat salam sehat langsing itu bonus assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati